selamat menikmati mengambil sarang rayap lagi karena sudah terbukti sarang rayap ini bagus untuk tanaman ya teman teman kenapa harus sarang rayap sarang rayap ini adalah kumpulan dari material-material tanah yang sudah dikumpulkan oleh rayap nah secara otomatis kandungan unsur hara juga ikut terbawa oleh rayap oleh sarang rayap ini selain itu sarang rayap ini juga mengandung bakteri streptomyces ya teman teman nah makanya mengambil kembali sarang rayap karena di dalam sarang rayap ini kandungan pospat tinggi teman teman yuk kita lihat seperti apa ini tiga hari lalu Armin bongkar tapi sudah utuh kembali nah ini kehebatan dari rayap pada video kali ini Admin akan tambahkan dengan unsur lain nitrogen dan kalium supaya jadi NPK profesional ya teman teman oke jangan lupa dukung terus saya untuk menjadi caron presiden 2024 eh maaf salah untuk menjadi youtuber yang terus berbagi kepada teman teman semua dan kepada bapak petani semuanya kenapa saya membuat konten ini konten pertanian yang pertama supaya teman teman tidak seperti saya dulu ya dulu saya kesulitan dalam mengocor tanaman cabai 10 ribu itu capek banget nah kalau kita punya pupuk granul kita tidak harus selamanya kocor bisa kita rolling dengan ditabur yang kedua supaya petani mendapatkan pupuk secara gratis makanya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini tekan tombol di bawah yang berwarna merah itu kalau masih berwarna merah tekan ya supaya berwarna hitam terima kasih yuk kita langsung ke proses pengambilan sarang rayat dan pembuatan pupuknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman teman sebetulnya pupuk ini bisa langsung digunakan ya karena rayap-rayap yang ada disini kalau sudah hancur begini sarangnya rayapnya akan pergi dengan sendirinya jadi jangan khawatir kalau ini ditabur langsung nanti pada tanaman apakah rayap ini akan mengganggu tanaman jawabannya tidak karena rayap-rayap ini akan pergi lalu untuk selanjutnya karena kita akan membuat pupuk ini seperti NPK profesional kita butuhkan dua bahan lagi dua bahan dua unsur hara lagi karena ini kan pospat kita akan tambahkan nitrogen dengan kalium ya teman teman mana sumber nitrogen dan kalium salah satunya ini air kelapa ya teman teman air kelapa ini tinggi nitrogen dan juga kalium nah selain ini Arbin juga akan tambahkan ini garam garam Arbin kasih satu kilo ini timbangannya seperempat jadi ada empat ada empat bungkus ini satu kilo dan garam ini di dalam ilmu jadam ini termasuk penetralisir patogen ya teman teman di dalam ilmu KNF atau korean natural farming ini juga sebagai penambah mineral laut ya teman teman atau pupuk sw ya teman teman oke kita langsung ke proses pembuatannya ya setelah garamnya larut kita siramkan ya teman teman milik murah tanpa mencari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pupuk NPK kita sudah jadi NPK profesional Jangan lupa Simpan di tempat yang tidak terkena Sinar matahari langsung Ditutup boleh Dibuka juga tidak masalah Asal jangan kehujanan Fermentasi selama 7 hari Lebih lama lebih baik Selamat mencoba Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton